Intro Satuan Raksasa Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Utara menyegel sebuah kantor pinjaman online ilegal. Perusahaan tersebut tidak bisa menunjukkan surat keterangan untuk beroperasi dalam menjalankan pinjaman tunai. Atas laporan polisi yang diterima tentang kasus ancaman dan pencemaran melalui telepon langsung ditindak tegas, kepolisian mendatangi perusahaan mereka yang berada di rukuah kawasan Mall Fluid Village, penjaringan Jakarta Utara. Yang jelas keluarga lo ruku p***** semua setan. Anj** lu bilang udah bayar, gue suruh kirimu kaksir kening, lo gak mau setan. Portes Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto menerangkan bahwa pihaknya telah menetapkan lima orang tersangka. Untuk yang sudah kami lakukan penahanan, yang pertama adalah Mr. Lee. Ini dari warga negara China. Kemudian yang kedua adalah saudara DS, yang berperan sebagai debt collector, atau desk collector. Dia yang tadi suaranya kita dengar. Kemudian yang berikutnya adalah AR, yang sebagai supervisor, yang membawai dan membagi tugas kepada saudara DS dan teman-teman lainnya. Kemudian yang masih menjadi DPU adalah saudara atau Mr. Duang, warga negara China, dan Mr. Peng, Mrs. Peng, warga negara China juga. Sebanyak 76 karyawan telah didata dan diinterogasi oleh pihak kepolisian untuk mengorek keterangan. Perusahaan finansial tersebut telah memiliki ratusan ribu nasabah yang beroperasi melalui aplikasi yang dibuat untuk para pengguna smartphone. Perusahaan tersebut sering mengganti nama aplikasinya agar kegiatannya tidak terlacak. Ya, kalau kita lihat tadi jumlah nasabahnya itu hampir 100 ribu. Ya kan? Baik nasabah yang saya bilang tadi nasabah kas-kes sekitar 17.560 maupun nasabah toko tunai sebanyak 84.785 bisa dibayangkan kalau mereka meminjamnya dipukul rata 2 juta beberapa omset ataupun uang yang diputar. dan ada 10 aplikasi yang sudah ditutup berganti nama ya ini yang pertama gagah hijau 2 alian sudoku 3 dompet kartu 4 k rupiah 5 do it season 6 lion tag 7 tetap siap 8 uang beres 9 dompet bahagia 10 pie comfort PX comfort jadi dari pinjamannya tersebut customer atau nasabah yang sudah disetujui untuk pinjaman akan dikenakan biaya administrasi sekitar 300 ribu rupiah Nah sistem peminjamannya ini tidak dikenakan bunga tapi dipotong di depan sebagai alasan administrasi jadi misalnya minjam 1 juta 500 maka kita yang meminjam akan hanya mendapatkan 1 juta 200 dari Jakarta Muhammad Iqbal Tribulata TV Salam Tribulata Selamat menikmati